Assalamualaikum, salam sehat bro ada permintaan untuk membuat short circuit seperti ini menggunakan relay 5V 30A jadi saya tulis saja ini short circuit mulai dari tegangan 5V sampai 32V arus maksimum tergantung kemampuan relaynya disini 30A oke, langsung saja karena permintaannya diterangkan secara perlahan jadi akan saya terangkan dahulu cara kerjanya saya gambar saja di ujung sini ini relay relaynya 5V karena 5V relaynya jadi saya buat sedikit besar saja oke, ini normally close kemudian 7805 nya disini ini pin 3 pin 2 ke relay jadi ini ground oke, ini input pin 1 kemudian ini catu sumber jadi ini bisa 5 sampai 32V ground masuk ke fixed relay oke, seperti ini kemudian ini untuk on off nya normally close normally open ke 7805 nya terlihat bro tidak terlalu method ini oke, seperti ini dan untuk meng on-kannya kita tambah saklar disini terlihat bro, saklar ini relay 5V oh ya, LED indikatornya saya pasang begini saja ini gabung kemudian resistor ke ground R jadi pada saat short dia off sweet di on-kan nyala di confi off ya, benar ini jadi red merah red ini terserah hijau atau blue blue saja atau hijau jadi R nya ini yang kalian harus perhatikan perbedaan menghitung R resistor atau R penggunaan led disini jangan melebihi 5 mA sudah cukup terang jadi patokannya tegang arus led kita set antara 5 sampai 10 mA jadi bila kalian menggunakan input 12V maka R nya R sama dengan V dibagi I sama dengan 12 dibagi misalkan 10 mA ini didapat sekitar ini dapat sekitar 1 1200 Ohm jadi bebas bebas saja asal kalian jangan melebihi sorry jangan melebihi 20A jadi maksimum 20A 20 mA jadi ini akan saya pasang 1 kg saja bila 12V jadi bila kalian menggunakan tegangan 24V kalian hitung seperti ini atau mudahnya kalian ganti resistornya menjadi 2 kg oke saya pasang dahulu jadi bahannya relay relay 5V 30A kemudian 7805 mungkin tidak terlihat ini 7805 kemudian saklar dan terakhir dioda oke dioda ini terlihat bro kalian pasang relay nya sebagai pengaman saja jangan sampai salah jadi ini anoda katoda oke saya solider dahulu oke bro jadinya seperti ini penyorderan lengkapnya ada di akhir video saya demokan dahulu jadi bila short atau belum aktif maka led merah menyala saya tekan untuk mengaktifkan bebannya ini beban nyalah kemudian saya coba short off otomatis saya ulang saya coba short mantap oke untuk para pemula penyorderannya gimana ini kalau kita lihat ini relay saya pasang ini dahulu 7805 pin 3 dan pin 2 pin 3 dan pin 2 pin 1 pin 1 nanti saklar ini fix saklar relay atau ini sama saja jadi khusus yang besar ini ada 2 pin tengah relay ini dan ini sama oke saya solder dulu ini diodanya nanti kita lihat oke outputnya saya pasang ini pin 3 seperti ini nanti kemudian pin 2 oke sudah kemudian anoda dioda kalian pasang di negatifnya jangan sampai salah ini anoda kathoda positif kalian perhatikan ini kathoda relaynya saya solder begini saja agar ada pegangan sudah yang barusan saya pasang ini pin 2 dan anoda dioda dengan relay kemudian pin 3 kathoda dioda dengan relay yang ini oke kemudian saya pasang lednya dahulu oke saya pasang anoda yang biru atau hijau di normally open ya benar sorry di normally close saya pasang seperti ini saja kemudian yang merah saya rapikan dahulu oke kemudian satunya anoda warna merah ini kathodanya gabung oke resistor 1 kg dari ground kegabungan kathoda dioda kathoda led oke sudah ini normal ini gambarnya salah bila short maka akan off jadi yang red yang ini light red ini kalau tidak blue atau green salah jadi bila short warna merah layoff tinggal memberi saklar saklarnya saya letakkan disini saja saklarnya di input dan fix relay jadi gini input ini oke saya pasang saklarnya di fix relay 1 di input 7805 oke terakhir untuk mengunci relay dari green atau blue atau normally open relay ke input 7805 saya menggunakan kabel warna kuning saja di input 7805 ke normally plus oke sudah jadi saya coba dahulu saya menggunakan tegangan 5 volt saja positifnya di switch negatifnya di negatif bisa saya tekan ya mantap oke saya beri kabel dahulu untuk positif negatifnya ini bebannya kalian pasang disini di normally open dan ini ground jadi bebannya kalian pasang disini saya contohkan menggunakan lampu bulb beban di normally open ini kemudian ground gabung terlihat jadi ground gabung kemudian VCC dari switch atau fix relay ini dan ground oke kita coba saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati